Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menggelar deklarasi gerakan nasional Pilpres 2024 sekali putaran di Banda Aceh. Selain itu, TKN juga merilis tabloid yang akan digunakan sebagai media kampanye pasangan Prabowo-Gibran di Aceh. Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran menggelar deklarasi gerakan nasional Pilpres 2024 sekali putaran di Banda Aceh, Kamis 18 Januari 2024. Menurut hitungan Dewan Pakar Relawan Pengusaha Muda Nasional atau Repnas, sekali putaran diakini mampu menghemat APBN hingga Rp27 triliun. Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Roshid Hasan, optimistis Pilpres sekali putaran dapat terwujud. Mengingat sejumlah lembaga survei menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 45 hingga 50 persen. Diakuinya, TKN juga terus melakukan pertemuan langsung maupun virtual dengan masyarakat di daerah basis suara. Ditambahkannya, pemanfaatan media sosial juga dilakukan untuk mengajak masyarakat memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Secara logika, memang Pilpres ini ya sekali putaran, karena 2014-2019 kan pasangannya cuma Prabowo dan Pak Jokowi. Nah sekarang kebetulan 2024 ini bareng kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Jadi argumentasi logikanya masuk, yang kedua survei-survei yang ada sekarang juga kan menunjukkan angka yang sama. Ada yang 45, ada yang 47, ada yang 46, 47, ya sehingga bagi saya apa yang kita mulai di Aceh ini menunjukkan ya bahwa insya Allah Pilpres ini akan sekali putaran. Dalam kesempatan ini, TKN Prabowo-Gibran turut merilis tabloid titik nol, yang nantinya digunakan sebagai sarana informasi sekaligus media kampanye di Aceh. Tabloid tersebut berisi ragam program Prabowo-Gibran jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Dari Banda Aceh, Aprizel Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.